Tadi sempat saya bahas dikit bahwa IISD kita itu kan hari ini mencatatkan higher high ya, kenapa saya bilang higher high? Karena harga penutupan hari ini lebih tinggi daripada harga penutupan tertinggi sebelumnya, itu kan bank diri 7.100an, sekarang tutupan itu 7.186 Nah ini perlu diperhatikan kita ada target itu, kalau misalnya kita ngeliat ini kan kalau bikin resisten itu enaknya itu jangan di shadow-nya Karena shadow itu kan ibaratnya PHP ya, perhatikan aja level opening atau closing-nya aja Karena kalau misalnya kita ngikutnya di shadow, ini kan ada shadow panjang ya, itu ujung-ujungnya balik lagi, ini pun juga udah naik tapi balik lagi Jadi kita menggunakan resistennya itu pas di harga opening atau harga closing-nya aja, biar gampang Nah ini berarti kalau kita lihat penutupan IISD hari ini itu sudah mulai di harga-harga resisten, mulai agak-agak premium Jadi yang saya bilang tadi, kalau misalkan inflomasi ada yaudah gak apa-apa, kalau teman-teman punya Samsung B-Caps di hold aja dulu Karena kalau misalkan pun besok turun, ya misalkan jelek-jeleknya turun 1% deh, ya itu masih oke, masih cengli lah, ibaratnya kayak gitu Nah ini ada yang tanya AGI sama EMSIN gimana AGII kita hari ini ada rekomendasi baik juga ya, dari penemegah Kita ngeliat memang hari ini turun, tapi kalau misalkan kita lihat jangka panjangnya, itu masih uptrend Nah, teman-teman lihat ya, dia itu bergeraknya naikin dari sini deh Dia itu selalu ngebentuk higher, ini kan low pertamanya ya Dia melemah ngebentuk higher low, ngebentuk higher low, ngebentuk higher low, ngebentuk higher low Hari ini pun tutup, tapi potensi kalau misalkan besok breakup naik, berarti dia ngebentuk higher lagi Uptrend channelnya masih konfirmasi, walaupun kalau kita lihat jangka pendeknya memang Sudah mulai masuk ke downtrend ini, kalau jangka pendek Nah, jadi kita tinggal tentukan time horizon kita itu dimana Kalau misalkan kita trading jangka pendek, ya ini lebih baik dihindari dulu Tapi kalau misalkan memang kita ngeliatnya untuk jangka menengah sampai jangka panjang Misalkan kita beli hari ini, dengan ekspektasi jualnya nanti 4 bulan atau 3 bulan dari sekarang Itu kan jangka menengah, ya nggak apa-apa masuk aja Karena kalau kita lihat, dia masih bergeraknya di uptrend channel Itu tadi untuk AGII, sama tadi satu lagi EMSIN ya EMSIN masih nggak begitu menarik ya EMSIN itu, dia nggak ada volume Teman-teman lihat di sini, nggak ada volume sama sekali, tiba-tiba jebret naik Nah, ketika naik itu cuma buat orang-orang buat trading Dan ini ada satu candle yang nggak enak dilihat nih Bentuknya kayak cross ini, ini kan disebut doji Doji itu adalah biasanya pembalikan arah Ini juga ada doji lagi Jadi potensi pembalikan arah, gitu Jadi, kalau misalkan teman-teman punya EMSIN Menurut saya, setelah dia ada di balik di angka sini, di angka 5 ribuan Orang-orang yang kemarin beli di sini, itu udah pada jualan Nah, sekarang pertanyaannya Kita mau masuk nggak? Orangnya udah pada jualan semua kok? Berarti potensi naik itu udah nggak ada Itu aja sih, kalau menurut saya Itu tadi untuk EMSIN Sektor mana yang sudah mulai dilirik? Tadi sempat saya bahas ya Ada sektor konstruksi, itu udah mulai oke Terus, apa namanya Energi juga masih oke, sektor energi Ini saya akan coba bahas harum ya Ada yang nanya, harum sama antam Itu kan sektor komoditas Oke, harumnya dulu Harum, kalau kita lihat Ini kebanyakan grafik gambar-gambar Jadi agak bingung ya, kita perhatiin ya Oke, harum Dia itu rebound hari ini Saya coba ganti ke 1 jam deh Biar enak Buat trading-trading jangan pendek Nah, bener Teman-teman bisa perhatikan di sini Harum itu dia rebound Saya coba Ini deh Saya kasih grafik support-nya di sini Berarti harum itu tutupan rebound Teman-teman, kalau misalkan mau coba trading Jangan pendek itu masih oke Buat scalping-scalping masih enak Karena memang kalau saya lihat kan Harga CP Eh, kok harga CP Oh, harga batu bara ya Nah, harga batu bara masih naik Harga batu baranya masih Wah, harga batu bara lagi naik-naiknya nih teman-teman Kelihatan nggak? Kalau nggak saya coba gambar Nah, ini dia udah menyentuh angka tertingginya nih Udah harga highest-nya ya 400 440-an Jadi mungkin besok kalau misalkan harga batu baranya masih stabil Di atas angka 440-an Saham-saham batu bara Pasti bakal meroket Gitu Tadi Harum muda Kita coba bahas Antam Antam Kita balik ke candle lagi Antam dia Break support ya Jadi Agak hati-hati teman-teman Yang kemarin beli Lebih baik Saya sih kasih rekomendasi cut loss dulu Atau kalau misalkan mau Nggak mau cut loss Mau Average down Lebih baik Tunggu di bawah angka 2000 Hari ini kan tutupan 2050 ya Jadi kalau misalkan teman-teman mau Spekulasi nih Kayaknya dia bisa rebound deh Dari MA20-nya disini Yaudah Kalau misalkan mau beli Berarti tunggu aja di deket-deket area 2000 Kalau mau buyback Gitu Itu untuk Antam Saratoga Tadi AGI-nya udah Sekarang Saratoganya bagaimana Saratoga itu Udah mulai uptrend loh ya Teman-teman lihat ya Kelihatan kan ini jangka pendek Aduh Maaf Teman-teman ada kucing saya Mau ikutan trading Nah Ini Saratoga Ini kan dia dari low-nya itu disini ya Saya gabarin disini Ini kan low-nya Dia ngebentuk higher low Sekarang dia potensi ngebentuk higher low lagi Nah Oke Jadi kalau misalkan kita lihat dari itunya juga Dari MA-nya pun juga Dia masih ada di atas sama 20 Jadi kalau teman-teman mau beli Mau koleksi untuk SRTG Saratoga itu masih sangat-sangat worth it Kalau dibeli di harga sekarang Gitu ADMR kenapa nyungsep ya hari ini Nah kita harus lihat Tekniknya dulu nih Kenapa kok nyungsep Ayo Coba kita lihat Karena dia sudah ada di atas Beberapa hari terakhir Dia udah nyentuh Angka resistennya Hari ini pun dia juga sempat nyentuh Angka resisten ya Tertinggi kan tadi 18.25 Tapi ternyata resistennya itu Cuma false breakout aja Ini karena ini udah terbukti False breakout Dan sekarang pun False breakout lagi Jadi dia Menurut saya udah wajar Untuk dia mengalami penurunan Nah kalau misalnya kita coba Pake indikator deh Coba pake stokastik Pasti udah area jenuh Nah disini Habis stokastik Kalau kita coba lihat Pake Apa namanya Bollinger Band deh Oh Bollinger Band masih enggak Berarti ya Kalau misalnya kita pake Apa namanya Ngeliat dari resistennya aja Udah keliatan Kalau dia itu harganya udah premium Jadi makanya wajar Kalau hari ini mengalami penurunan Jadi kalau misalnya temen-temen mau beli Lebih baik beli di bawah MA20 nya ini aja Jadi kalau misalnya beli Di bawah 1.700 Atau misalnya Nampung jual ya Paling enak di area-area support sini Di angka 16.70 16.50 Gitu Itu tadi untuk ADMR Friend Friend Nggak apa-apa masuk Tapi antri di Angka 100 Jangan masuk di harga sekarang Sekarang kan masih 106 Panggung lah Kalau saya Mending di diskon aja Di angka 100 Kalau misalnya mau beli Ya mentok 102 103 Jangan masuk di harga sekarang Karena ya kalau misalkan Dia berhasil rebound Ya Apa namanya Kan Friend ini Itunya kecil ya Harganya kan Per satu Per satu Jadi Persentase perubahannya Itu gede banget Satu harga itu Dia bisa berubah Satu persen dua persen Jadi lebih enak kita Antrinya persis Di angka 100 Ini aja Kalau misalkan mau beli Ya 100 102 Tapi ingat Kalau ternyata Jebol di bawah 100 Langsung cut loss Jadi beli di 100 Tapi ternyata Tiba-tiba ke 99 Tutupan Dia udah cut loss aja dulu Nanti kita Antri beli lagi Waktu disini nih Di 80-an Gitu Itu untuk friend ya SCMA gimana Oke Sekalian nanti Sama M-Tech nya ya SCMA Masih Belum berani Masuk sih saya Walaupun hari ini Dia ada Kalau candle nya Ini kan candle doji Di bawah Ini kan potensi Reversal pattern Ini Yang gambarnya Kayak Salib kebalik Ini kan Ini kan Apa namanya Potensi Reversal pattern Jadi kalau misalkan Teman-teman besok Mau coba spekulasi Hari ini kan tutup Berapa nih Closing kan 228 Kalau ternyata besok Opening langsung Di 230 Nah itu berarti Dia konfirmasi Reversal pattern Jadi dia bisa Sampai Balik lagi Rebound naik Tapi kalau ternyata Sampai Satu sesi Misalkan Dia sempat Ke bawah 230 Ya berarti Dia masih Masih Down trend gitu Jadi kalau misalkan Kayak gini Yang Konfirmasi Reversal patternnya Itu kapan sih Kalau misalkan Besok Dia itu Gak ada Harga lebih rendah Daripada 228 Yang merupakan Harga closing Hari ini Gitu Jadi kalau misalkan Ternyata besok nih Satu harian Misalkan Ya benar Opening di 230 Tapi ternyata Nanti di sesi 2 Sempat ke 226 Atau ke 224 Berarti Reversal patternnya Si Doji Candlestick ini Udah gak valid ya Jadi kalau misalkan Mau dibilang valid Sampai closing Dia harus tutup Di atas 230 Gak boleh ada Di bawah Angkat 230 Itu baru Konfirmasi Untuk bergerak naik Untuk SMA Gitu Kimori Oke Kimori ini Saham baru IPO Tahun lalu Tapi emang Banyak teman-teman yang Teman-teman retail Yang suka ya Kayaknya ya Nah Kimori itu yang menarik Kemarin nih Kalau saya lihat Bukan hari ininya Kenapa Karena kemarin dia Fluktuasi harganya itu tinggi Nih Dia kemarin itu Sempet Sempet jebol Resis Sempet tertinggi itu Di 4690 Terus tutup lagi Ditarik ke bawah Ke 4400an Hari ini Dia berusaha Untuk naik lagi Tapi ternyata Gak Gak sesolid kemarin nih Kenaikan harganya Nah Ini tandanya gimana Kalau misalkan Teman-teman Mau spekulasi Lebih baik Enakan itu Buy on breakout aja Kalau misalkan Tutupannya di atas Angka 4520 Kalau ternyata Kayak gini kan Gak enaknya Teman-teman Misalkan beli Udah di atas Di angka 4600 Misalkan Tapi tuh Cumpanya Ternyata dibalikin lagi Itu kan Gak enak Jadi enaknya Kalau misalkan Mau spekulasi beli Buy on breakout Itu enaknya gimana sih Buy on breakout itu Enaknya kalau tutup itu Tetap ada di atas Angka resistennya Ini saya coba kecilin ya Resisten itu disini nih Di 4500 Yang merupakan Resisten kuatnya Hari closing hari ini Buy on breakout Breakoutnya konfirmasi Itu adalah ketika Besok itu Ternyata dia tutupnya Misalkan sampai jam 3 sore besok Itu di atas Angka 4500 Misalkan 4510 4520 Nah Itu dia Baru Bisa dikatakan Break dari resistennya Dan kita bisa Buy on breakout Tapi kalau misalkan Ternyata baru satu hari Baru Misalkan baru Besok baru buka Jam 9 Jam 10 Oke 4520 4530 Sampai makanya Ke 4600 Tapi ternyata Tutupannya ditarik ke bawah Nah ini yang gak enak nih Ini teman-teman Kalau misalkan udah kayak gini Kan kasusnya sama Kayak di hari kemarin Hari sebelumnya Dimana misalkan Ada yang Asumsi Oh kita buy on breakout Tapi ternyata tutupannya Ditarik ke bawah Walaupun candlenya hijau Tapi saya gak suka Ngelet candle kayak gini Karena Shadownya tuh Jauh lebih Tinggi dari barga Selisih opening closingnya Nah ini gak Dalam tanah putih Gak enak Buat di tradingin lah Kayak gitu Pasti ketinggalan Kalau kayak gini Gitu Inco Oh ada beberapa yang Minta dibahas Inco Oke Inco Dia sih Saya sih masih berani masuk ya Inco Walaupun beberapa hari terakhir merah Tapi dia Masih belum membentuk Lower high Eh lower low maksud saya Jadi ini Kan higher low Jadi harga terendah Ini harga terendah lagi Lebih tinggi daripada kemarin Harga terendahnya Lebih tinggi daripada hari ini Sekarang juga Kalau misalkan kita lihat Dia batasnya kan disini nih Harga terendahnya Kalau misalkan dia masih ada di atas ini Ya gak apa-apa beli aja Saya sih masih optimis Inco masih bisa ada potensi reversal Sini Untuk si Inco ya Jadi kalau misalkan mau masuk Di harga sekarang Saya kasih target Stop lossnya deh Di angka 6200 Itu untuk Inco Ini nih Biar enak 6200 6175 6200 Itu untuk supportnya Si Inco Gitu ya Oke Terus ada lagi yang tanya MDKA Merdeka Setelah kita Kemarin Merdeka juga Hari ini MDKA juga Merdeka Dia juga masih uptrend channel Kalau teman-teman masuk Sekarang adalah harga yang paling enak Karena dia deket-deket support Terus juga candlesticknya hijau Candlesticknya juga Kayak ngebentuk hammer Jadi potensi untuk bergerak naik Dia juga masih ada di atas Kayak MA20 Sama MA200nya Jadi teman-teman MDKA masih sangat layak Untuk coba di koleksi Gitu Energi Oke Wah Energi ini kayaknya melempem Ya teman-teman Energi ini dia bakal serba lama sih Kalau saya lihat Kenapa? Karena tutupan itu selalu ditarikin loh Lihat nih Jadi Resisten itu bukan di angka tertingginya ya Bukan di angka 300 Di 298 Resisten itu di harga closingnya ini Harga opening atau harga closingnya Di range harga 284 sampai 286 Nah ini Setiap dia bergerak naik Di atas 284 Ditarik lagi Ini juga sama Naik ke atas 284 Tarik lagi Ini Naik tinggi sampai ke MA300 Tarik ke 284 Sama nih Nah ini Bakal jadi Area Interesting pointnya nih Untuk si energi Di 284 sampai Di 280 sampai 284 Tapi kalau misalkan Marketnya lagi bagus Ngapain Kita cari saham yang Lagi gak jalan Lebih baik kita Kalau misalkan masih baru Yaudah kita ngikutin Ini lagi jalan Aja Apa kan Sekarang lagi jalan Konstruksiri Property lagi jalan Big cap juga masih Beberapa masih ada yang jalan Yaudah Di Ikuti flownya aja Jangan masuk ke Ini energi lagi Gak ada yang mainin lah Ibaratnya kayak gitu Jadi Ngapain kita Mainin saham yang lagi Sepi Gitu Buminya gimana Kan Saudaraan nih Buminya malah lebih menarik Kalau saya lihat Buminya malah lebih oke Volumenya masih ke create Walaupun harganya udah premium Di atas Tapi dia masih ngebentuk Higher high terus Higher low bahkan Dan walaupun Ini kan bisa dijadikan Area Support kuatnya ya Di angka 155 Hari ini costing 143 Ya misalkan kita besok Apa namanya Asumsikan Beli deh Di angka 143 Harga Closing hari ini Terus jualnya 155 Lumayan Dapet 8% Kalau misalkan Masuk 143 Jual 155 8% Ya jangan 155 deh 150 aja Masih Hampir 5% Jadi menurut saya Buminya masih Cukup menarik ya Kalau teman-teman Mau coba beli PTPP PTPP saya suka Secara Teknikal Tapi Dia Sudah Harganya Agak premium Jadi lebih enak Buy on Weekly saja Untuk PTPP Secara story Fundamental Saya sangat suka Sama PTPP Sama Wika Tapi kalau Kita mau Ditanya entry Levelnya di berapa Menurut saya Sekarang udah Agak terlalu premium Lebih baik kita Buy on Discount aja Tunggu koreksinya aja Kita Cording hargalah Jangan Jangan Makan di harga atas Gitu ITMG ITMG itu Masih oke loh Nah Harga-harga sekarang Itu harga-harga Paling enak Buat Masuk Tapi Tetap Harus perhatikan ya ITMG ini Dia ada Ada Ini kecil nih Apa namanya Ada gap Ada gap Ada gap kecil disini Potensi ditutup Bentar Nah Gapnya itu disini nih Jadi dia Bisa potensi Turun Sampai ke 35.600 Hari ini kan Tutupan masih 36.000an ya Kalau misalkan Mau cicil-cicil Beli Gak apa-apa Tapi kalau misalkan Masih takut Yaudah Tunggu aja Di bawah 35.600 Tapi kalau misalkan Saya lihat ITMG itu masih oke Selain ITMG Adaro juga Masih enak nih Nah Adaro hari ini Tutupannya juga Masih oke Kesempatan beli Harusnya kemarin ya Tapi kalau misalkan Baru masuk hari ini Gak apa-apa Maksud saya Baru masuk besok Masih Boleh dikejar lah Ibaratnya kayak gitu Untuk Adaro Sama ITMG Esa Bentar Surya Esa Perkasa Nah Wih Dia sih udah nembus Resisten Tapi Ini Enak nih Nah Patternnya tuh Bagus dia Nah Oh ini Solid sih ini Kalau kayak gini Patternnya si Esa ini Kalau dia naik Dia potensi Bisa naik Sampai ke Sini nih 1.500 Hari ini kan Tutupan 1.135 Ya Beli Darga sekarang Masih oke Esa Tapi Kalau misalkan Turun ke bawah Batas Top lossnya Itu 1.100 deh ya Kalau misalkan Tiba-tiba Batas 1.090 Lebih baik Top loss dulu Tapi Masuk Darga sekarang Masih sangat-sangat Oke Untuk Esa BNBR Bentar Kenapa internet saya Buduh BNBR Ini gimana nih Lagi dimainin Agak hati-hati ya Teman-teman Kenapa saya bilang Hati-hati Volumenya udah mulai kecil nih BNBR Itu lagi Lagi Take off Ibaratnya Tapi Lagi cari mangsa Sekarang Kenapa saya bilang Lagi cari mangsa Volume belinya Menipis nih Berarti Berarti orang-orang Udah gak ada yang Mau beli lagi Udah merasa Di atas angka 70 Udah Udah cukup premium Jadi orang-orang Bakal Beberapa Mungkin besok Bakal ada yang jualan dulu Atau Enggak Bakal di hold dulu Tapi kalau misalkan Ada yang masuk Teman-teman harus hati-hati Karena Yang masuk itu adalah Orang yang Bakal dijual Sama yang beli Di bawah ini Mereka ini Bakal jualan ke teman-teman Yang baru masuk besok Jadi agak hati-hati ya Untuk BNBR Agro Agro-agro Bank Raya Indonesia Wah Agro jebol ya Agro gak menarik Agro Harusnya kemarin Udah Scott loss sih Untuk Agro Agro Saya sih gak berani Rekomendasi By dulu By all weakness Juga kayaknya Masih belum kelihatan Bottomnya Dimana Jadi lebih baik Jangan masuk dulu Itu untuk Agro MDK Tadi udah Merdeka masih oke Kalau teman-teman baru mau masuk Sama BP ya BP nya belum BP kita bahas BP Saya gak suka sih Sama grafiknya ini Kenapa saya bilang gak suka Karena selesai nih Ini melempem Ibaratnya ini Ini Apa namanya Selama Bulan Agustus ini Pergerakan BP itu Gak menarik Jadi orang-orang Lebih pada WTNC dulu Ini pasti Yang nanya ini Mungkin lagi nyangkut nih Di harga 200an nih Kalau misalkan lagi nyangkut Kalau misalkan Uangnya terbatas Gak bisa trading lagi Gara-gara nyakut di BP Berani cut loss aja sih Kalau saya bilang Karena ini kemungkinan Bakal agak lama nih Bisa sampai pertengahan September Bahkan ini untuk BP ya Gitu BRMS sama Pegas Meskipun sideways Tapi apakah masih ada potensi Kalau sidewaysnya jelas Buat trading jangan pendek aja Gak apa-apa Jadi misalkan masuk di harga sekarang nih Harga ini kan tutupan di 228 Ini kita ngomongin BRMS ya Misalkan kita Beli di harga tutupan 228 Terus langsung antri jual aja Di Resistennya Di 238 atau 240 Itu kan ada keuntungan 4% Jadi gak apa-apa Masuk aja Terus misalkan kalau Udah jual Yaudah kita antri aja lagi di bawah Di 220 Jadi Kalau kayak gini Kalau lagi sideways gini Ini kan enak nih Batas Batas jualnya di mana Batas taking profitnya di mana Batas stop lossnya di mana Kalau misalkan sahamnya lagi sideways gini Malah Malah enak buat teman-teman Untuk belajar trading Jangan pendek Gitu Jadi tadi untuk BRMS Pegasnya Juga sama-sama sideways Menurut saya Pegas malah jauh lebih Bergerak uptrend nih Ketimbang si BRMS tadi Walaupun pergerakannya Gak menarik ya Karena kan memang Kecederungan pegas itu Liquiditasnya itu Walaupun kita lihat Bitovernya banyak Tapi harga sahamnya Kemana-mana Jadi ibarat gak ada yang Nyariin Ya pasti Pelan-pelan sih Pegas ini harus Belajar sabar Kalau teman-teman Tipenya Gak bisa sabar Ya lebih baik Cari yang lain Ini buat orang-orang Yang bisa sabar aja Si pegas ini Karena Gak berasa gitu Tiba-tiba naik Tiba-tiba turun Gak ada yang tau Karena pergerakannya itu Satu hari cuma naik 0,5% 0,4% Balik lagi naik Balik lagi turun Gitu-gitu aja Jadi bener-bener Sangat-sangat pelan Gitu SCMA SCMA tadi udah Nih SCMA Dia Masih berpotensi Kalau misalkan Teman-teman mau Betting besok masuk Asalkan Harga tutupannya Besok itu Tetap ada di atas Angkat 230 Kalau ternyata Besok tutupnya Di bawah 230 Misal 228 226 Lebih baik teman-teman Cut loss aja Karena ini Dia potensi Untuk bentuk Revisual Dari Dojinya ini Sekalian Induknya ya M-Tech Kita bahas M-Tech Mana menurut saya Kalau misalkan Mau masuk Dekat-dekat Area supportnya Jadi 1840 LPPF Udah lama Gak ada yang mainnya LPPF nih Loh Masih jelek Jangan masuk dulu Untuk LPPF Kita Kita Dari Trimegah itu Kalau Ngomongin Sektor Ini ya Konsumer ini ya Retail Gak begitu Tertarik ya Kenapa ya Walaupun memang Ada pembelian ekonomi Tapi Perusahaan retail Kayak Ke mal lagi Tapi mereka Jalan-jalan ke mal Cuma buat makam Kalau misalkan Teman-teman Lihat Ke metro Ke tukunya Misalkan apa Tukunya MAP Ke Nike Sepi-sepi aja Yang beli Itu gak banyak Jadi Mal rame Tapi rame Tapi rame nya itu Cuma di lantai-lantai Food court Lantai-lantai Makannya doang Jadi untuk Yang belanja itu Orang itu Mungkin Behaviornya mereka Behavior masyarakat Indonesia Itu sudah mulai berubah ya Semenjak covid itu Orang-orang lebih suka Beli belanja online Jadi Makanya Meskipun kita bilang Mobilitas masyarakat Indonesia Sudah mulai kembali Apakah benar Orang-orang itu Belanja langsung Mentok-mentok mereka itu Kangannya Kita itu Kangannya Nongkrongnya doang Gak kangen belanja Karena ibarat ya Gimana mau belanja Uang kita habis Beli bensin Gitu Gampangnya kayak gitu Raja Raja Calon ARB Oh iya Raja sudah mulai Sudah mulai turun ya Teman-teman Tapi kalau kita lihat Kalau misalkan Baru masuk Lebih baik Sudah mulai hati-hati nih Karena dia Walaupun dia masih ada Di atas Angka MR20 Kalau dia terjun Kalau turun Ini agak Agak dalam nih Agak bahaya Gitu Raja Kalau misalkan yang kemarin Sudah Beli Yang paling aman Taking profit aja Terus Behit Behit hari ini Dia loncat ya Loncatnya pas kapan nih Bentar Kalau Loncat di akhir sesi Agak bahaya soalnya No bener kan Ditarik naik Di akhir sesi Jadi ini agak bahaya nih Jadi orang-orang Kayak dipaksa Wih Hargi ini Hari ini Tutupan raja Bagus Eh Tutupan behit Bagus Padahal cuman Naiknya di akhir sesi Volume belinya Tiba-tiba naik Di akhir sesi Jadi mungkin Teman-teman Kalau Kalau misalkan Baru mau masuk Saya sih Nggak berani Rekomendasi Karena harganya Pertama sudah premium Kedua Naiknya cuman di akhir sesi Berarti dia didongkra Sama oknum Oknum-oknum tertentu aja Gitu Bumi tadi udah Masih Masuk Masih nggak apa-apa Tapi tetap harus perhatikan Level stop lossnya ya Untuk Bumi Bumi stop lossnya itu Di bawah 122 Terus SMDR SMDR belum tadi Kayaknya belum SMDR Nah ya SMDR ini dia Potensi rebound nih Ini menarik nih Dia reboundnya Nggak di MA20 Tapi di MA100 Berarti kita lihat Jangka panjangnya Jadi kita nggak bisa Trading harian nih Kalau lihat SMDR Satu minggu deh Nah Kalau kita lihat Satu minggu Dia masih bergerak naik Dan dia persis Rebound Di angka Sini nih Contoh SMDR Jadi kalau kita lihat Satu harian Masih Kelihatannya jauh nih Apa namanya patternnya Tapi kalau kita lihat Satu minggu Nah Kalau kita lihat Grafik satu mingguannya Dia Rebound Dari angka MA nya Berarti Kalau misalkan teman-teman Mau trading SMDR Kalau kayak gini ya Ngomonginnya ya Harus berani Trading Jangka panjang Jadi di hold Holdnya tuh lama nih Untuk SMDR Nggak bisa jangka pendek Misalkan beli hari ini Minggu depan jual Itu nggak bisa Jadi beli hari ini Baru jual Dua bulan lagi Tiga bulan lagi Nah kayak gitu Dan kalau kita lihat Jangka pendeknya Kan memang Dia Potensi ngebentuk Apa namanya Higher low terus Dari sini higher low Dari sini higher low Setelah dari bergerak daya Yang keterendahnya Di sini Gitu BBRI Wih Tumen ada yang nanya Bang Jarang loh Di Lastnya Trimegah Itu ada yang tanya BRI BCA Orang-orang ini Sukanya Saham-saham gorengan Saham-saham Small meat caps Saya nggak Nggak enak Kalau bilang gorengan Karena kesannya Kayak Menjurumuskan Nah BRI ini Agak Agak atraktif ya Teman-teman Kelihatan nggak Di sini Dia ini MA20 nya Mau Motong MA 200 Jadi dia Potensi golden cross Tapi golden cross Jangka panjang Banget Kalau MA20 Ke MA200 Jadi kalau teman-teman Mau coba beli Ini Disarankan Untuk investasi Jangka panjang Ini Harga-harga yang menarik Untuk coba dibeli Gitu Investasi jangka panjang Itu bisa sampai setahun loh ya Jangan mikirnya Investasi jangka panjang Cuma mentok 3 bulan 6 bulan Enggak Itu masih jangka menengah Gitu Waduh Ada yang tanya HMSP Tadi kan kita udah Ngebahas Rancangan APBN 2023 ya Dimana yang diuntungkan itu adalah Sektor konstruksi Nah Sektor rokok gimana Kalau kita lihat Pendapatan cukai Dari era APBN 2023 Itu mau dinaikkan Nah Kan kita tahu 95% Pendapatan cukai Itu berasal dari rokok Ini nih Pasti akan Kena hantam lagi Jadi teman-teman Yang perokok Harus siap Kencangkan perut ya Karena harga rokok Kemungkinan Akhir tahun Bakal dinaikin lagi Ya bisa jadi 2025 nanti Harga rokok Rp50.000 Nanti nih Kalau kayak gini Ceritanya nih Jadi menurut saya Saham-saham kayak gini Lebih baik Sudah gak ada story-nya Yang menarik Sama sekali Karena Ibarat kata Dia itu HMSP Terus gudang garam Saham-saham Perusahaan-perusahaan Rokok lainnya Itu udah kayak Sapi perahnya Pemerintah Untuk mendapetin cukai Gitu Jadi kalau teman-teman Masih ngeliat Ada yang menarik Dari saham-saham ini Saya bingung Menariknya dimana Karena Udah gak ada katalis Apa-apa Sama sekali Gitu loh KBLV Coba First Media Anaknya Si Telkom Masih Masih Sideways Sika BLV Resmedia ini Masih belum ada Tanda-tanda Pembalikan arah Masih ranging Di deket-deket Area support Volumenya Gak ada sama sekali Buat apa masuk Itu Jadi lebih baik Dihindari aja Kalaupun masuk Juga gak bisa Masuk banyak ini Jadi gak menarik Ada yang nanya Tebik Tebik Perusahaan telko Ini agak menarik ya Menara sama Menara Telekomunikasi Sama telekomunikasinya Itu secara fundamental Bagus semua Laporan keuangan oke semua Banyak proyek-proyek yang Lagi Akuisisi-akuisisi Tapi Secara Teknikal Sahamnya gak kemana-mana Ternyata Kalau kita lihat Porsi floating Harga Apa namanya Saham floatingnya Di pasar itu Cuma dikit Jadi memang Agak susah ya Saham-saham telekomunikasi ini Sama menara ini Untuk bisa performnya Bagus Karena memang Saham floatingnya Di pasar itu Cuma dikit Jadi Susah lah Dalam tanda kutip Untuk menggerakkan Harga sahamnya ini Biar bisa naik Signifikan gitu Kalau misalnya kita lihat Dari teknikalnya doang Memang Tebik ini sekarang Lagi di area-area Support nih Di angka-angka Support nih disini Di 2950 Untuk supportnya Kalau misalkan Teman-teman mau masuk Ya kalau misalkan Saya ngomong secara Fundamentalnya bagus Ya harusnya Performanya bakal bagus Tapi balik lagi Saham-saham kayak gini Itu agak susah Untuk bisa Tiba-tiba Pick up naik Gak-gak Kayak saham energi Gak kayak bumi lah Jadi ini mainnya Harus sabar Kayak pegas tadi Itu harus jauh lebih sabar Kalau misalkan Mau trading di Saham-saham kayak gini Gitu Panin Panin ya Panin ya Panin ya Potensi rebound nih Dari area support nih Ini kan dia support disini Di harga terendah Dan hari ini pun Dia ditutupan Naik Harusnya sih dia bisa rebound Tapi kalau saya lihat Dari volume-nya kecil Kayaknya masih ada potensi Bakal turun lagi Untuk panin Jadi Kalau misalkan saya lihat Mungkin agak hati-hati Kalau misalkan mau Mesok Antri Stop lossnya Di bawah 10.30 Tapi kalau misalkan Mesok besok Target jualnya Gak usah muluk-muluk Di 1200 deh 1180 Itu udah oke Kalau misalkan Dapet cuan disitu Amar ya Net TV sama buka Oke Bentar Amar dulu Bang Amar Masih belum ada Sentimen apa-apa Walaupun dibilang Hari ini dia rebound Tapi saya masih Belum berani Rekomendasi untuk masuk Karena dia Masih Downtrend ya Amar Net TV Banyak yang suka Net TV Teman-teman ya Ya teman-teman Lihat aja ya Sekarang yang Presentase orang Nonton TV Sama nonton Youtube Itu lebih besar mana Kemana kan Net TV ini Ngeluarin Netverse ya Yang aplikasi Untuk nonton-nonton Kontennya Net TV Yang dulu-dulu Kayak Setengah masa gitu Terus Tonight Show Dan lain-lain Nah kemarin itu kan Kalau kita lihat Beberapa Yang Yang sekarang Lagi rame Itu kan Tonight Show-nya Vincent Amadesca Kemarin itu Dia sempat stop Untuk nayangin di Youtube Jadi semua Full Ditayangin Cuman di Netverse Di aplikasinya Net TV ini Tapi pada Kenyataannya Gak ketarik nih Audiens dari Youtube Yang nonton Tonight Show Untuk pindah Ke Netverse Ini yang Yang jadi Agak dilema Buat si Net TV ini Untuk ngembangin Aplikasi digital itu tadi Karena Beda kasusnya Sama Noise Kalau Noise Punya Yamaha Kradio Itu kan memang Dari awal Di branding Kontennya eksklusif Cuman ada Di Noise Baru memang Terakhir-terakhir ini Dia coba Untuk Marketing campaign Di Youtube Tapi kan Kalau untuk Net TV ini Dari awal Dia memang Udah Nerbitin Kontennya Di Youtube Tiba-tiba Maksa Audiensnya Untuk pindah Ke Aplikasi Untuk download dulu Untuk daftar dulu Itu kan PR Jadi audiensnya Gak pada yang mau Akhirnya dibalikin lagi Jadi kayaknya Strategi yang Dijalankan Sama Net TV Itu menurut saya Masih belum Solid lah Makanya Kalau kita lihat Secara sahamnya Juga Kayaknya ini Gak Gak Menarik Untuk Ditradingin Gitu Itu tadi Untuk Net TV Sido Wah ada Sido Gambar roket Emang kenapa ARB Aduh 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 Bahaya Yang punya Teman-teman Yang punya Sido Ini Gambarnya Jelek banget Jadi Saya Wanti-wanti Lebih baik Dihindari Saham Sido Ini BMTR Oh ini agak Lagi rame juga Kemarin BMTR Kemarin Ketika dia Jebol Naik ke atas Orang-orang Ngecil jual Pelan-pelan Ketika udah turun Walaupun turunnya Gak kayak disini Sudah ngerasa Eh harganya Sudah murah nih Kita beli lagi yuk Nah ini dia potensi Untuk balik lagi Kalau misalnya Balik lagi Mentok sampai Ke 450 lah Ya 430 440 itu Udah angkat diskonnya Untuk si BMTR Oh iya Bukanya belum Lupa Maaf Bukalapak Bukalapak Dia masih Masih uptrend Walaupun beberapa hari terakhir Dia turun Tapi dia itu Masih Ngebentuk Higher low Jadi teman-teman Kalau misalnya Mau masuk Itu masih oke Kita set Supportnya aja Batu supportnya Kira-kira itu Di sini nih Di 322 Jadi kan hari ini Tutup 332 Oke teman-teman Maaf ya tadi Sinyalnya Maaf Sinyalnya tadi Tiba-tiba putus Ini internet saya Di rumah Oke Lanjut ya Bukalapak Kalau saya lihat Ini Masih gak apa-apa Kalau teman-teman beli Karena dia kan Masih ngebentuk Higher low Higher low Higher low Dan sekarang pun Ketika dia beberapa hari Melemah Ini kebiasaan nih Sudah 2 kali Buka itu 3 kali Berturut-turut Candle merah Habis itu Besoknya iju Ini candle merah Besoknya iju Nah ini kan udah Candle merah 3 kali nih Potensinya Besok Ada kemungkinan Untuk bergerak iju Itu untuk Apa namanya Si Bukalapak Terus MPPA ya MPPA Kayaknya masih belum deh MPPA ini MPPA ini masih Nah Dia masih Masih turun Apakah dia bisa rebound Kalaupun rebound Naiknya tuh gak begitu banyak ya Dari 210 ke 220 Saya gak begitu suka Si untuk MPPA Becap Wah Becap Becap ini nih Eh kok BCP Nah Teman-teman lihat Becap Udah sama sekali Tidak menarik Jadi grupnya MNC kayaknya Waktunya kita buat Move on deh ya Kayaknya dari kemarin kan Banyak yang nanya Grup-grupnya MNC ini ya Tapi Sepertinya Story-nya tuh Udah selesai Jadi kita Lebih baik move on Saja Yang lagi rame Itu saham-saham Konstruksi Gotoh juga Tiba-tiba Beberapa hari terakhir Naik Walaupun Kalau kita lihat Secara teknikalnya Nah Gotoh itu Baru aja Nge-break resistance nih Dan dia juga Baru keluar dari MN20 nya Apakah Pertanyaannya Apakah dia bisa Bergerak Outtrend lagi Kita lihat nih Harus konfirmasi Tiga atau Empat kali dulu Kalau misalkan dia Bisa nembus Angka 356 Angka resistennya dia Ya berarti Dia udah konfirmasi Bergerak-raik lagi Karena kan Beritanya itu Yang bikin Gotoh naik Itu kan Sekarang ada Kerjasama Antara GoFood ya Udah bisa Dibuka Lewat aplikasi Tokopodia Jadi udah ada Integrasi Ya masalahnya kan Integrasinya ini Dampaknya Seberapa besar Itu kan Jadi kayak Dimain-mainin nih Makanya dua hari terakhir ini Dia mengalami Kenaikan cukup signifikan Adikarya Adi Hmm Harusnya oke Tapi Dia itu sekarang Sudah harga tinggi Jadi dia potensi Turun dulu nih Dia kan masih uptrend Tapi dia harganya Udah di harga premium Dia udah gak bentuk Higher high Jadi potensinya Dia bakal turun Jadi kalau misalkan Mau beli Lebih baik Ini kan ada Garisnya nih Lebih baik Itu Belinya itu Di garis bawahnya aja Jangan di garis atas Karena kan garis atas itu Bisa dikatakan sebagai Garis resistennya dia Kalau resisten itu kan Pasti Akan selalu-alau Ada pembalikan arah Kalau misalkan Gak bisa ketembus Nah Ini Berarti kan potensi Bakal turun Jadi lebih baik Enak belinya disini Di bawahnya aja Ketika udah Dekat-dekat Garis Si Uptrend yang di bawahnya Atau gampangnya Kita ngeliatin dari M20 Atau misalkan Pengen lebih gampang lagi Pakai indikator Bollinger Band Nah ini kan Kalau dipakai Bollinger Band Dia itu kan sudah ada Di atasnya Garis Bollingernya nih Dia Kalau misalkan Mau enak beli tuh Di bawah-bawahnya sini Yang warna hijau ini Gitu Antam 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 tadi udah Antam menurut saya Agak Dihindari dulu Karena Udah pullbacknya Udah cukup lama Kemungkinan storynya Terlihatkan memang Harusnya banyak Katalis positif ya Untuk era Tapi kayaknya Orang tuh Dari kasus iPhone 2013 Launching itu Berarti tahun lalu ya Banyak yang sakit hati Kayaknya Karena orang-orang kan Kan ekspektasi Di iPhone 12 Penjualan era Itu naik Gila-gilaan Waktu iPhone 13 Dikekspektasi kan Bakal naik gila-gilaan Tapi ternyata Melempem Jadi orang-orang Gak ada yang mau Ngeliatin era lagi Mereka bakal mau ngeliat Kalau era Balik ke angka 700 Nah sekarang Masalahannya kan Gimana Era balik ke 700 Kalau gak ada yang mau beli Makanya Beritanya tuh Banyak yang keluar nih Untuk era Tapi belum Keliatan nih Storynya yang beneran bagus Apa cuma dibuat-buat Dalam tanda kutip Artu Artu Wah Artu baru nge-break support Nih temen-temen Agak hati-hati ya Kalau yang Itu lebih baik Cut loss dulu Karena dia udah nge-break support Untuk dia bisa Reverse balik sih Kayaknya Lebih baik Lebih baik Dihindari dulu lah Kalau yang belum masuk Karena saya Takut nih Ngeliat Arto WIRG 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 Dia masih Side-base Kalau temen-temen Suka saham-saham Small mid-cash Yang Satu hari Bisa Kasih Temen-temen Cuan Satu persen Masimal 2% Masuk ke WIRG Karena Karena Kalau saya Lihat ini kan Banyak Shadownya nih Berarti Fluktuasi harganya Kejaga Di situ-situ aja Dewa 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 Wih Dewa Dia sudah Ada Di atas Resistan Sudah Mulai Habis Volumenya Nah Dia udah gak bisa Naik lagi Ini juga gak bisa Naik lagi Sekarang juga Semakin kecil Menurut saya Dewa sudah Waktunya Untuk turun nih Jadi agak hati-hati ya Untuk yang punya Dewa Kalau misalkan Sudah hold dari harga 60-an Lebih baik Taking profit dulu Dan mungkin Yang terakhir ya Sebelum closing Bank BTN Bank BTN Harusnya itu Masih bagus Story-nya juga Masih ada Tapi Teknikalnya Itu dia Agak Mengkhawatirkan nih Meskipun dia Masih ada Di atas Sama 20 ya Tapi kalau Misalkan teman-teman Mau beli Lebih baik Tunggu dia Konfirmasi Naik pelan-pelan Kayak ini nih Jangan beli Waktu lagi turun Kita gak tahu Turunnya itu Sampai berapa lama Gitu Itu tadi Untuk Bank BTN Jadi mungkin Disini Yang bisa kita Recap Itu adalah Kan hari Beberapa hari terakhir Yang lagi rame Itu sektor konstruksi Properti Saham-saham Bicare Juga masih tetap jalan Walaupun IHSG sudah cukup premium Kalau teman-teman Masih Ngelihat Masih ada inflow Transaksi Value Masih di atas 10 triliun Gak apa-apa Di hold aja Saham-saham Bicare Tradingnya sudah mulai diganti Sudah mulai switching Kita move on Dari grupnya MNCN Masuk konstruksi Masih oke Properti masih oke Teknologi ini Kayaknya Mulai gerak lagi Kayak Bukalapak Kayak Gotoh Sudah mulai Jalan lagi pelan-pelan Dan Bank-bank kecil Juga Mulai bikin story Right issue lagi Jadi bisa diperhatiin Kira-kira siapa Yang akan diuntungkan Jadi mungkin Malam hari ini Sampai disitu aja dulu Kita ketemu lagi Minggu depan ya Besok Itu ada invest stock Jam Setengah lima Yang ngisi adalah Hans Ngobrol-ngobrol seru Apakah market itu Sudah waktunya Turun Apa masih ada potensi Ribbon naik Nanti Besok dibahas sama Hans Di jam setengah lima sore Jadi Thank you semuanya Kita ketemu lagi Minggu depan ya Terima kasih